Hai, halo Aquarius, apa kabar? Semoga semua Aquarius dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Aquarius, kita akan baca kartu general untuk sepanjang tahun 2023. Aku akan bacakan poin-poinnya aja, detailnya nanti setiap bulan tetap ada update-an energi kalian. Seperti biasa, aku mau disclaimer bahwa reading-an ini bersifat fun reading, general reading. Jadi, hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa risonet, bacaannya cocok untuk kamu. Tapi jika tidak risonet, bacaannya tidak cocok, jangan dipaksakan ya. Karena ini energi general, kolektif, banyak orang. Buat kalian yang ingin personal reading, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, ini untuk aspek kehidupan, financial and career. Ini love life, ini self-care. Nanti satu lagi ada angka keberuntungan. Baru kita akan baca tarotnya ya. Terima kasih. Oke, Aquarius untuk kehidupan. Di sini ada imagination. I embrace and nourish the creative aspect of my mind. Sepanjang 2023, sepertinya kamu harus belajar intuitif, belajar imaginatif. Kadang-kadang ada hal-hal yang harus kamu lakukan di luar ekspektasi kamu. Kadang-kadang ada satu tindakan atau ada satu penyelesaian yang tidak bisa kamu lakukan dengan jalur lurus. Berarti harus sedikit jalur ke kiri atau jalur kanan atau sedikit ada penyimpangan. Dalam artian, kreativitas dalam diri kamu, imagination kamu itu lagi benar-benar sangat dibutuhkan. Jadi, kadang-kadang kamu misalnya nih yang buat kerjanya sales atau marketing, aku ambil contoh yang simple ya. Kamu menawarkan kepada orang ini, tapi menawarkan secara biasa ini akan membuat orang itu kurang tertarik, kurang minat. Artinya, kamu harus cari cara lain. Apa yang menjadi kesenangan dia? Berarti kamu harus ngorek-ngorek nih. Misalnya kamu ngecek si orang ini, si orang A yang ingin kamu prospek tadi. Berarti, apa nih kesenangan dia? Maka kamu harus cari selah supaya dia jadi tertarik sama kamu. Dan akhirnya memutuskan untuk mau kerjasama atau melakukan hal-hal yang ada kaitannya sama kerjaan kamu mungkin, kehidupan kamu mungkin, atau bahkan percintaan kamu. Karena ini masih kehidupan luas. Artinya di sini, kamu harus benar-benar menjadi seseorang yang kreatif. Banyak aspek yang harus kamu pikirkan. Dan ini berjalan secara natural nantinya. Jadi, kamu harus melakukan sesuatu itu dengan enjoy, tapi juga harus nguras otak sedikit. Itu tentang kehidupan. Apapun bentuk kreativitas yang akan kamu lakukan nanti. Oke, kemudian untuk pekerjaan, karir, dan fitur. Finansial ini lebih kepada ada why. Ya, why ini mungkin kamu akan dihadapkan dengan situasi yang membuat kamu sedikit bingung. Ya, entah kamu akan dipingpong, atau kamu akan dioper ke sana-sini, atau bahkan kamu akan dihadapkan dengan dua pilihan yang sedikit rumit. Misalnya, kamu mendapat job. Yang A, hasil gajinya misalnya sekian. Yang B, hasilnya sekian. Menurut kamu, yang A ini gajinya lumayan besar, tapi kok capek. Yang B, gajinya nggak terlalu besar, tapi kerjaannya santai, relax. Kamu akan dihadapkan dengan situasi seperti itu. So, stop bertanya tentang why. Kenapa aku harus dihadapkan dengan hal yang membuat aku pusing? Kenapa aku dihadapkan dengan hal-hal yang membuat aku rumit? Even, kalaupun kalian tidak sedang dihadapkan dengan dua pilihan. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang menghadapi situasi up and down. Kadang-kadang kerja harus keluar, cari lagi yang baru. Ini tentang perjuangan di dunia karir kalian, atau kehidupan, keuangan kalian. Ya, ini tentang bagaimana meningkatkan doa dan afirmasi. Berhenti mengeluh kepada diri sendiri, dan berhenti bertanya kepada semesta, kenapa, kenapa, kenapa. Karena, kalian harus punya keyakinan. Segala sesuatu yang datang ke dalam diri kalian, itu bukan tidak ada maksud dan maknanya, atau meaningnya. Ya, segala sesuatu akan diperlihatkan nanti. Ketika kamu sudah merasakan itu, kamu bisa kilas balik bahwa, oh, kemarin why-nya itu ternyata untuk hal seperti ini. Artinya, optimis dalam diri kamu tetap harus kamu perjuangkan, harus tetap kamu simpan. Ya, jadi jangan terlalu pesimis dalam apapun situasi yang kamu hadapin, terutama karir sama finansial. Oke, untuk love life, di sini kamu masih disuruh menunggu. What waiting for? Divine timing is at work in your love life. Mungkin beberapa di antara kalian masih dihadapkan dengan situasi menggantung, tanpa kejelasan, atau janji-janji yang belum bisa direalisasikan. Ini tentang penantian. Kadang-kadang kamu harus percaya bahwa segala sesuatu tidak bisa kamu upayakan. Sekuat tenaga apapun, sebanyak apapun uang yang kamu milikin, kamu tidak bisa membeli sesuatu ketika semesta berkata nanti. Divine timing-nya belum tiba. Jadi, ini tentang belajar sabar dan melepaskan kepada takdir semesta. Kalau segala sesuatu memang ditakdirkan untuk kamu, maka divine timing-nya akan datang di waktu yang tepat. Jadi, jangan gerasak rusuk untuk urusan cinta. Ya, mengalir aja, let it flow, perkecil ekspektasinya. Oke, untuk self-care, ya di sini ada sound healing. Mungkin beberapa dari Aquarius akan memperdalam ilmu sound healing. Sound healing itu macam-macam ya, bisa singing ball, bisa chanting, atau hal-hal yang berbau spiritual. Ada yang lonceng, atau ada yang ting, atau hal-hal yang berbau spiritual tadi. Entah kamu memperdalam ilmu ini, atau sound healing ini, mungkin juga beberapa di antara kamu mulai tertarik, atau mulai mempelajari. Atau minimal kalian mendengar musik sound healing tadi, entah dari Youtube, atau dari manapun. Angka keberuntungan untuk Aquarius di sini ada angka 3. It will work out soon. Ada sesuatu yang sedang berprogres dan sedang menuju kepada kalian. Angka 3 bisa menjadi simbol keberuntungan, entah ini akan terjadi di bulan 3, atau 3 bulan lagi, atau apapun yang ada kaitannya dengan angka 3. Tiang ngel 3, 13, 23, atau 33 lainnya, ya. Oke, kita lihat secara general dan love life-nya lewat tarot. Ada hangman. Ada sudut pandang yang harus kalian rubah dalam kehidupan kalian. Karena jika tidak, kalian akan terbelenggu dengan ekspektasi kalian sendiri. Oke, kemudian ada queen of one, ada chariot. kemudian ada four of my neck up. Kita tarik untuk love life-nya. Ada devil, empress. Ada egg of one. Oke, ada ace of one, dan ada ten of one. Kartunya banyak action buat para Aquarius. Oke, disini ada the tower. Aquarius, aku lihat di 2023 adalah tahun di mana kalian harus merebuilding, merestruktur ulang sesuatu yang mungkin saja sudah runtuh, mungkin saja sudah retak, atau hancur, ambiar dalam diri kalian. Aku melihat sedikit ini menjadi mungkin tahun yang agak lumayan berat. Tapi kalian mampu melewati situasi apapun yang datang dan pergi dalam diri kalian. Berat dalam artian, bukan berat mungkin kalian jadi pusing mikirinnya terus. Beratnya itu adalah tentang ini. Ada sudut pandang pola pikir yang harus kamu ubah. Mungkin di tahun 2022 kamu terlalu saklek, atau kamu berputar-putar dengan situasi yang begitu-begitu saja. Di tahun 2023, aku lihat kamu akan putar otak, akan jungkir balik, kaki di kepala, kepala di kaki. Kamu akan benar-benar men-survey, meng-observasi apapun yang ingin kamu lakukan dengan baik. Ada sisi idealisme dalam diri kalian yang ingin kalian tonjolkan. Hanya saja kadang-kadang masih ada ketakutan. Ketakutan dalam artian tadi. Mungkin kalian ngerasa bahwa kerja dan terikat kontrak, mau tidak mau harus mengikuti. Sulit buat kalian untuk melakukan pengembangan diri. Di sini sebenarnya ada sesuatu yang harus bisa kalian dobrak. Kalian dobrak dalam artian apa? Kalau segala sesuatu pendapat-pendapat kalian tidak ditanggapi oleh seseorang atau atasan, jangan membuat satu validasi untuk bisa dianggap. Tapi kalian melakukan sesuatu kreativitas kalian, apapun yang bisa kalian lakukan, tanpa kalian sadari atau tanpa mereka sadari, mereka akan memberikan respek dari apa yang mereka lihat tentang tindakan yang kamu buat tadi. Itu maksudnya. Jadi sesuatu kadang-kadang kamu nggak bisa nih. Kadang-kadang ada orang cari muka dengan gampang banget. Misalnya tentang pekerjaan. Oh iya, bakal disenengin. Tapi mungkin posisi kamu di 2023 adalah action. Kayak melakukan sesuatu tanpa harus merasa ini harus dilihat loh. Tapi tanpa kalian sadari, itu nanti akan dilihat dengan sendirinya. Di sini ada kedudukan yang akan kalian dapatkan, artinya mungkin ada transformasi atau transisi yang terjadi dalam diri kalian, terutama di bidang karir. Aku lihat ada keuangan yang meningkat di sini, kalian punya spare money lebih, spending money lebih, untuk bisa mungkin membeli sesuatu yang kalian inginkan, atau beberapa di antara kalian ada yang rencananya, entah membangun rumah, pindah rumah, atau apapun. Di sini aku lihat juga banyak Aquarius yang akan melakukan perubahan-perubahan secara fisik, entah merubah penampilan, atau gaya rambut, atau apapun juga. Ada sesuatu yang memang ingin kamu tonjolkan di depan halayak ramai, bahwa ini loh aku sebenarnya, seperti itu. Oke, untuk love life di sini ada devil, mungkin akan ada pertemuan dengan seseorang di sini di tahun 2023, karena aku lihat di sini ada situasi LDR. Ada Ekovan, mungkin ada yang hubungannya LDR jarak jauh, mungkin akan ada pertemuan pada akhirnya. Setelah sekian lama tidak bertemu, mungkin akan ada pertemuan. Untuk urusan love life, aku lihat di sini ada situasi tenang, damai, nyaman yang kamu rasakan. Ada beberapa yang bertemu dengan orang baru, ada gairah, ada passion. Hati-hati, jangan terlalu terlena dengan situasi have fun yang akan terjadi. Karena di sini mungkin akan ada cinta baru, atau cinta yang diulang, tapi si rekelnya masih akan gitu-gitu aja. Mungkin belum bisa memberikan kepastian, jatuhnya mungkin cuma untuk seneng-seneng aja, atau untuk saling mengisi, atau untuk saling bersandar. Tapi belum ada rencana, ini akan dibawa sampai kemana. Kalau kamu tidak bisa memperkecil ekspektasi kamu, atau mengerem hasrat kamu, so yang terjadi adalah beban terus yang akan kamu pikul, atau kamu pikirkan. Ini tentang pelepasan cinta. Boleh menjalin hubungan dengan seseorang, tapi kamu harus bisa mengontrol atau mengendalikan pikiran kamu tentang ekspektasi, tentang harapan-harapan yang jauh ke depan. Mungkin lebih bagus lady slow dulu mengalir, sambil melihat pergerakan dia, dan juga di sini ada jedah waktu yang harus kamu lakukan. Kamu sedikit mungkin akan memberi ultimatum kepada seseorang. Oke, kita jalan. Tapi sampai kapan? Misalnya, kita jalan nih, hitungnya sampai satu tahun deh. Kalau satu tahun, ternyata memang dia nggak ada itikat baik, nggak ada hasrat untuk melamar kamu mungkin, atau kejenjang yang lebih serius lagi, long term lah, atau apapun ya, melihat situasi yang menurut kamu ini seperti tidak ada gambaran. Kamu berhak untuk melepaskan. Makanya kenapa di awal harus direm sedikit ekspektasi kamu buat menjaga kalau-kalau situasi yang tidak enak terjadi. Karena aku lihat di sini sebenarnya percintaan kalian bisa dalam keadaan mulus, tapi ada resikonya di sini. Resikonya adalah beban pikiran atau beban-beban lain yang harus kamu pertimbangkan ulang dalam hubungan tersebut. Oke? Aquarius, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Akan kita update energi terus setiap bulannya. Terima kasih sudah menonton. Bye!